Ini digelar dalam rangka berdoa agar segera turun hujan karena kekeringan sudah melanda. Ratusan siswa SMK di Kabupaten Pekalongan melakukan sholat minta hujan atau istiska. Kegiatan ini digelar dalam rangka berdoa agar wilayah Indonesia umumnya dan Pekalongan segera turun hujan karena kekeringan melanda. Sekitar 300 siswa dan siswi SMK Muhammadiyah ke sesi Kabupaten Pekalongan mengikuti sholat minta hujan di lapangan sekolah. Sholat minta hujan dipimpin oleh salah seorang guru yang juga berprofesi sebagai ustad. Sholat minta hujan merupakan bentuk doa dan usaha sebagai umat Islam agar wilayah Kabupaten Pekalongan diturunkan hujan. Pasalnya, sudah beberapa bulan Pantura Pekalongan tidak turun hujan yang mengakibatkan tujuh desa di lima kejamatan krisis air bersih. Selain krisis air bersih, hektaran lahan milik petani juga mengering dan gagal panen karena tidak ada pasokan air. Sholat minta hujan juga sebagai sarana edukasi pembelajaran kepada para siswa dan siswi SMK Muhammadiyah ke sesi. Pada hari ini kami SMK Muhammadiyah ke sesi menyelenggarakan sholat istiswa itu sebagai satu-satu ikhtiar kami sebagai hamba Allah sebagai umat ya untuk berikhtiar, untuk berusaha memohon kepada Allah untuk memberikan pelimpahan berkahnya dalam bentuk hujan karena memang sudah lama di khususnya daerah Pekalongan ini kita sudah tidak mendapatkan limpahan hujan. Yang kedua, kami menyelenggarakan sholat ini sebagai salah satu bentuk edukasi kepada anak. Pembelajaran kepada anak dalam melaksanakan praktik-praktik keagamaan. Karena sholat istiqoh ini kan belum tentu setiap saat bisa dilaksanakan. Sehingga dengan adanya sholat ini bisa menambah kewawasan dan pengetahuan anak dalam hal keagamaan. Selanjutnya sholat, para siswa melanjutkan dengan berdoa bersama di halaman sekolah. Berharap dengan adanya sholat istisqa. Hujan segera turun di wilayah Pekalongan dan Indonesia. Saya Ifro Bani, Batek TV, melaporkan.